Pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait pernyataan kasus Verdi Sambo. Namun Mahfud juga mengkritisi prosedur pemanggilan dirinya oleh MKD. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mendatangi gedung wakil rakyat dalam pekan ini. Guna memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kali ini Mahfud MD dipanggil MKD DPR terkait penyebutan ada anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun Mahfud mengkritisi pemanggilan dirinya karena ia merasa tidak ada penyebutan nama anggota DPR dalam kasus Sambo di sebuah wawancara podcast. Menurut Mahfud dalam pemanggilan kali ini ia bisa saja menolak karena tidak ada terlapor dari anggota DPR. Tidak ada penyebutan nama anggota DPR. Tidak ada penyebutan nama anggota DPR yang dihubungi Irjen Verdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Pemirsa selain Menkopol Hukam Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso juga dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagai saksi. Pemanggilan tersebut terkait pernyataan dugaan adanya aliran dana ke DPR yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Pemanggilan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso ke Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana ke anggota DPR yang menerima uang dari Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam pemanggilannya, Sugeng menegaskan pihaknya tidak mendapatkan informasi aliran dana Verdi Sambo ke anggota DPR. Pemirsa kita akan bahas bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Baik, Pak Sugeng. April ya. Pak Sugeng, apa saja materi RDP hari ini dengan DPR? Ya, MKD memanggil saya itu untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan saya tanggal 15 Agustus di suara.com ya, suara.com. Di 15 Agustus itu memang dituliskan dalam suara.com, Ketua IPW menyebutkan DPR menerima aliran dana. Ya, seperti itu yang beritanya. Nah, itu menjadi polemik, kan? Oke. Tapi betul, Pak, DPR menerima aliran dana? Apa fakta yang Bapak temukan? Sebetulnya harus didalami dalam rekaman 15 menit tersebut. Memang betul saya ada menyatakan ya, ketika pertanyaannya DPR menerima aliran dana ya, tetapi itu di depan saya menyadari, wah ini salah. Akhirnya di belakang, di menit 13 antara 13 dan 14, saya katakan, tapi itu dugaan ya, berdasarkan informasi, bukan menuduh. Jadi saya sebetulnya sudah meralat ya, dugaan saya bilang, karena saya mendapat informasi seperti itu ya. Kemudian itu beredar, menjadi polemik. Karena itu menjadi polemik, saya juga tidak nyaman, ya tidak nyaman. Karena itu pada tanggal 17 Agustus, saya membuat rilis, meluruskan bahwa saya tidak bermaksud menuduh anggota DPR menerima dana dari Fedisambol. Itu dugaan berdasarkan informasi ya. Kemudian hari ini saya menyampaikan, jadi sudah sejak 15 dan 17 saya sudah klarifikasi ya. Tidak ada intensi saya mau menyudutkan. Hari ini kemudian saya didengar keterangannya, mengulangi kembali seperti itu ya. Ketika ditanya apakah Anda memiliki bukti, tidak punya bukti, cuma informasi. Karena Anda mendengar dari informasi dari pihak lain begitu ya Pak. Dan saya juga mendalami, mencari informasi lain dan berusaha mendapatkan bukti ya. Ternyata tidak ada. Akhirnya ya harus saya klarifikasi sebagai seorang yang harus bertanggung jawab terhadap kata-katanya yang bisa menyinggung perasaan lembaga atau perseorangan, saya harus gentleman menyatakan tidak ada ya. Ada respon dari MKD Pak terkait klarifikasi Anda tadi? MKD sangat menghargai pernyataan saya, ya MKD bahkan MKD meminta IPW menjadi partner kerja untuk menyampaikan informasi-informasi kepada MKD ya. Jadi seperti itu, terjadi satu komunikasi yang friendly tadi, ya bahkan ada informasi yang sifatnya terkait dengan menyebut nama, saya tidak mau sampaikan di depan media, tetapi dalam ruang tertutup ya. Tetapi apa yang dilakukan, menurut saya itu berusaha menggirim saya untuk setuju dengan skenario-nya Fedy Sambo oleh seorang anggota DPR, saya sampaikan. Oke Pak Sugeng, kalau aliran dana yang mengarah ke DPR sudah terkonfirmasi tidak ada, apakah ada aliran dana lain yang mungkin diketahui oleh IPW dalam kasus Sambo ini? Nah, DPR saja saya belum bisa buktikan. Saya masih mencari nih informasi, Mbak. Mungkin misteri 900 miliar itu ada informasi arahnya kemana, hoax atau tidak? Itu pun sedang saya dalami ya, apakah benar atau seperti apa. IPW bukan hanya mendengar informasi, kami pun sedang mendalami ya, karena memang terkait pengawasan kami kepada Polri, kami harus sungguh-sungguh juga mencari fakta, walaupun itu memang agak sulit. Nah, saya minta kepada masyarakat, kalau memiliki informasi begitu ya, sampaikan kepada kami, kami akan gunakan mandat organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri akan kami lakukan. Baik, Pak Sugeng, overall atau terakhir, apa hasil dari pertemuan IPW dengan MKD hari ini? Terjadi satu komunikasi bahwa kita bersepakat, MKD membutuhkan masukan-masukan dari IPW terkait apabila ada dugaan anggota DPR melakukan pelanggaran kode edi. Ya, dan juga komunikasi yang lain ya, seperti itu. Baik, Pak Sugeng, Teguh Santoso, Ketua IPW, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Bapak. Salam selamat. Selamat malam. Komisi 3 DPR yang menggelar rapat dengan pendapat bersama dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnasam pada Senin kemarin. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 mendalami penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriensa Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadipro Prampolri, Irjen Paul Verdi Sambo. Ketua Kompolnas, Mahfud NB, dicecar sejumlah pertanyaan. Satu di antaranya terkait motif pembunuhan Brigadir Yosua hingga peran Kompolnas dalam kasus ini. Apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah atau hanya orang dewasa lah yang mendengar? Jangan tanya ke saya kalau motif ya. Jangan tanya sekitarnya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Sekiranya saya tidak bicara menjijikan di sudut itu, di ketempatan lain. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud pun dipertanyakan mengenai tugas dari Kompolnas dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebenarnya Kompolnas ini perlu enggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya katanya. Sekarang DPR yang buat? Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silahkan Pak, nanti disimpulkan aja lah. Oh iya, nanti kita simpulkan, terserah aja. Sementara itu, Komisi 3 juga meminta Kompolnas mengenai hasil temuan atas kasus kematian Brigadir Yosua. Kompolnas menyebut, pihaknya sempat mendapatkan intervensi dalam penyelidikannya. Perintah untuk, ini perintah untuk terkait barang bukti. Nah itu supaya dihilangkan gitu ya, dihilangkan jejaknya, itu juga ada. LPSK yang turut hadir dalam rapat tersebut, meminta dukungan Komisi 3 terkait rencana pembangunan rumah tahanan LPSK, khusus untuk justice kolaborator. Hal tersebut didasari, perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang turut terjerat sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, pemirsa LPSK memenuhi panggilan KPK untuk verifikasi laporan terkait dua amplop titipan kepada staf LPSK. KPK akan menganalisis mendalam terkait laporan upaya percobaan suap oleh Irjen Verdi Sambo. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memenuhi panggilan KPK terkait dua amplop titipan Bapak, pemberian staf mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kasus ini dusut usai adanya percobaan dugaan suap Irjen Verdi Sambo terhadap LPSK. KPK memanggil LPSK di kantornya pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam pemanggilan, KPK meminta penjelasan terkait pemberian amplop berwarna coklat staf Irjen Verdi Sambo kepada staf LPSK saat berada di kantor Propam Mabes Bolri. Ada salah satu staf dari Sudara Verdi Sambo ini menyerahkan amplop ternyata isinya, menyerahkan map isinya dua amplop coklat yang kita tidak tahu sebenarnya sampai sekarang itu isinya apa atau apa gitu. Tapi staf kami karena merasa itu bukan berkaitan dengan persyaratan perlindungan yang biasanya diperlukan, kemudian itu ditolak. PLT Jurubicara KPK Alif Fikri mengatakan, akan memverifikasi dugaan suap oleh Irjen Verdi Sambo. LPSK diharapkan dapat membantu data dan informasi untuk menentukan kelanjutan dari laporan. KPK telah mengundang pihak LPSK untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan adanya laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa setiap pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK kami pasti tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan telahan lebih lanjut serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu kami juga berharap, biar dimaksud, dapat membantu dalam upaya KPK melakukan pengayaan terhadap informasi dan data terkait materi pengaduan yang disampaikan kepada kami. KPK akan proaktif dalam laporan tersebut sesuai dengan SOP. KPK akan menganalisis mendalam terkait laporan upaya percobaan swab Irjen Verdi Sambo hingga diputuskan laporan itu masuk owenang KPK atau tidak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa beredar surat permintaan maaf yang diduga ditulis oleh Verdi Sambo. Benarkah Sambo yang menulis surat? Kami bahas usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!